Dalam rangkaian kemerihan hari ulang tahun ke-79 Kemerdekaan RI, Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2KB P3A Kota Pontianak melaksanakan kegiatan sosial yang diperuntukkan secara gratis sebagai bentuk kepedulian terhadap kaum ibu di Pontianak. Bekerjasama dengan RSIA Nabasa, DP2KB P3A secara khusus memberikan pelayanan kontrasepsi mantap jangka panjang yang disebut dengan KB MOU. KB MOU atau metode operasi wanita yang juga dikenal sebagai tubektomi ini adalah salah satu metode kontrasepsi permanen yang tersedia bagi wanita. Metode ini melibatkan pengikatan atau pemotongan saluran tuba falopi yang menghubungkan ovarium dengan rahim setelah prosedur MOW dilakukan. Sel telur tidak dapat memasuki rahim dan tidak dapat dibuahi oleh sperma. Prosedur MOW atau tubektomi adalah tindakan bedah yang dilakukan secara sukarela oleh wanita yang tidak ingin hamil lagi. MOW yang merasa sudah cukup anak dan sepakat dengan suami untuk melakukan KB keluarga berencana dengan cara KB steril. Jadi momennya tepat sekali dan memang kita disini sejak tahun 2012 sudah bekerja sama dengan BKKBN Provinsi maupun BKKBN Kota melakukan acara KB MOW ini. Kepala DP2 KB P3A Kota Pontianak Rifka menuturkan pihaknya menargetkan sebanyak 51 orang bisa menjalani prosedur MOW pada tahun 2024 dan selama bulan Agustus ini sudah 39 orang yang menjalani MOW. Dengan terus mengedukasi dan mensosialisasikan melalui kader-kader di lapangan serta penyuluh KB terkait pentingnya KB MOW sebagai salah satu kontrasepsi jangka panjang diharap semakin banyak warga yang dapat mengatur jarak kelahiran dengan baik sehingga keluarga bisa merencanakan sebaik mungkin kapan harus memiliki anak. Kegiatan ini khusus ya buat wanita-wanita ya perempuan yang tadi sudah menyiapkan dirinya untuk kontrasepsi mantap. Ini karena mantap berarti ini adalah kontrasepsi jangka panjang. Jadi kalau misalnya ya sudah koordinasi dengan suaminya bagaimana untuk merencanakan keluarganya sudah tidak ingin punya anak lagi ya untuknya bisa menjalankan MOW ini. Melihat antusias kaum ibu di kota Pontianak yang cukup tinggi untuk melakukan prosedur MOW, DP2KB P3A kota Pontianak berencana melaksanakan MOW secara rutin dan berkala pada setiap bulan serta meningkatkan target yang semula 51 orang menjadi 100 orang bahkan lebih di satu tahun berjalan. Endrapon TV memberi tekan.